Jerman mengirim kapal perang ke Laut China Selatan di tengah masih panasnya isu Laut China Selatan. Pengiriman kapal ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan oleh Jerman dalam hampir dua dekade terakhir. Jerman memutuskan bergabung dengan negara-negara barat lain untuk memperluas kehadiran militer di Laut China Selatan. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya kekhawatiran akan klaim China di wilayah tersebut. China mengklaim hampir 90 persen wilayah Laut China Selatan melalui konsep garis putus-putus meski sudah kalah di pengadilan arbitrase internasional. Menteri Pertahanan Jerman Ennegrad Kram Kerenbohr mengatakan angkatan Laut Jerman akan tetap berpegang pada rute perdagangan umum yakni rute laut yang dapat dilayari secara bebas. Jerman pun meminta China menghormati hukum yang berlaku. Selain Jerman, negara lain juga memperluas patroli di Pasifik melawan China. Antara lain adalah Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Australia, Selandia Baru, dan juga Jepang.